Pemirsa Dinas Perhubungan DKI Jakarta menarik 218 layanan sepeda sewa di sejumlah titik di DKI Jakarta. Salah satunya di titik MRT Bendungan Hilir. Hak itu terjadi lantaran sepeda sewa digital go west sepi peminat sehingga kini menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menarik 218 layanan sepeda sewa yang berada di sejumlah titik di DKI Jakarta. Hal ini terjadi lantaran sepeda sewa digital go west sepi peminat sehingga kini menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Pemirsa Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menarik layanan sepeda digital sebanyak 218 sepeda di sejumlah titik. Hal ini disebabkan karena sepinya peminat untuk layanan sepeda ini sehingga keadaannya menjadi terbengkalai dan tidak terurus. Dan go west selaku operator sepeda pun telah menarik sepedanya di 33 titik lambat. Salah satu faktor penyebab sepinya sewa sepeda karena pandemi COVID-19 sehingga go west selaku operator sewa sepeda kekurangan dana untuk perawat sepeda-sepeda sewa tersebut. Kalau saya dari awalnya memang gak begitu antusias ya dengan keberadaan sepeda gratis ini. Karena saya tahu biasanya pemerintah itu tidak konsisten terhadap maintenance suatu fasilitas publik. Jadi awal-awalnya sepertinya memang sesuatu yang sangat menguntungkan buat masyarakat, untuk masyarakat penuh dengan ide-ide idealis. Tapi kemudian tidak konsisten sehingga seiring waktu biasanya terbengkalai, tidak terpakai, atau malah jadi menghilang. Sementara anggarannya biasanya jalan terus dan biasanya mungkin malah tiap tahun makin meningkat. Jadi saya pikir saya gak terlalu heran dengan penarikan sepeda gratis ini. Sebenarnya kalau misalkan aku sih ngeliatnya kayaknya gak harus di semua tempat yang ditarik gitu loh. Karena kan sebenarnya kalau misalkan pengen mengembangkan ruang publik untuk masyarakat gitu ya, untuk bisa olahraga. Mungkin di spot-spot tertentu yang misalkan kayak daerah Senayan, yang kayak gitu-gitu tuh jangan ditarik gitu. Karena emang ya itu medianya untuk kumpul bersama keluarga juga buat main-main gitu kan naik sepeda. Dan kalau misalkan di tempat-tempat yang jarang didatengin mungkin buat aku sih itu gak masalah untuk ditarik gitu. Sebelumnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan program ini untuk perencanaan kondisi ramah lingkungan bagi masyarakat DKI. Dari Jakarta Putu Bagus Pandu Priwaji Ainus melaporkan.